Halo semuanya, udah lama ya gak ketemu? Kangen gak sama aku? Jadi di episode kali ini, aku Jaisna Fidona bakal nemenin kalian di Japanese Station News Video Pasti teman-teman semua pada tau Pokemon kan? Emang sih Pokemon itu bentuknya lucu, unik, keren, dan kemampuan serta kepribadian Pokemon itu bisa banget ngerebut hati kita para penggemar Pokemon di seluruh dunia termasuk aku dan juga kalian semua pastinya Tapi pernah gak sih kalian ngeliat bentuk Pokemon yang gak lucu, gak keren, dan cenderung mengerikan? Tapi emang sih gak semua Pokemon itu bentuknya lucu Jadi para fans di Jepang itu udah ngerangkum top 5 atau 5 Pokemon dengan bentuk terburuk di situs Gurengking Jadi kalian penasaran gak Pokemon apa aja sih yang bentuknya gak lucu? Yuk simak videonya Di peringkat kelima ada Hypno Pokemon berwarna kuning dan berhidung panjang ini memiliki kemampuan membuat musuh-musuhnya tertidur Setelah tertidur, Hypno akan memakan mimpi dari korban-korbannya Di posisi keempat adalah Jinx Pokemon dengan bentuk yang mirip manusia, berambut panjang, berwarna blonde, dan memiliki bibir yang tebal Memiliki kemampuan unik yang dapat membuat musuhnya ikut berdansa bersamanya Posisi ketiga adalah Wheezing Pasti kalian udah pada tau kan Pokemon yang satu ini? Ya, Pokemon milik anggota tim Rocket Gems ini memang memiliki bentuk yang buruk rupa Kemampuannya adalah menyemburkan gas beracun yang dapat membuat KO lawan-lawannya Peringkat kedua adalah Moog Pokemon lumpur berbadan besar ini memang memiliki bentuk yang aneh dan cukup mengerikan Hidup di tempat kotor dan berpolusi menjadikan Pokemon ini cocok untuk menempati urutan kedua di daftar kali ini Jadi, pada penasaran kan di posisi puncak ini ada siapa? Dan di posisi puncak ini ada Grimmer Pokemon ini adalah asal-muasal dari Moog sebelum berevolusi Memiliki bentuk yang sangat mirip dengan Moog Terbuat dari rumpur dan berwajah cukup menyebalkan Wah, ternyata emang gak semua Pokemon itu bentuknya lucu-lucu dan keren-keren ya Jadi, menurut kalian Pokemon mana yang paling nyebelin bentuknya? Kalau aku sih mungkin hipno kali ya Karena dia itu paling nyebelin Soalnya bisa kayak nightmare dia tuh makan mimpi-mimpi kita Serem banget pokoknya Jadi, terima kasih banyak kepada kalian semua yang udah nemenin aku, JS Nafidona Di JS News video kali ini Jadi, jangan lupa like video ini Komen di bawah, titik sarannya Dan juga masukan-masukan atau semangat-semangat yang bisa kalian kasih untuk aku dan juga Japanese Station Dan juga jangan lupa share videonya kalau kalian pecinta Pokemon Dan paling penting itu adalah subscribe channel ini Karena satu subscribe itu sama dengan satu dukungan buat kita semua Jadi, sampai jumpa di JS News video selanjutnya Bye-bye